Intro Hai guys, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Ceng Lison dari KKI Anugerah Bandung. Renungan kita pada hari ini berjudul Perduli kepada Anak Yatim dan Janda yang didasarkan pada kitab ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 22 dan yang menjadi pusat refleksi kita adalah ulangan pasal 24 ayat 17 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Teman-teman, anak yatim piatu dan para janda mempunyai kesamaan yaitu sama-sama pernah mengalami kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Anak yatim piatu kehilangan orang tua terkasih mereka. Para janda kehilangan suami mereka. Dalam konteks masyarakat patriaki seperti yang terjadi di tengah umat Israel laki-laki mendominasi dan memegang peran utama sebagai kepala keluarga. Ketika sang kepala keluarga ini meninggal istri dan anak-anaknya pun harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 22 yang kita baca tadi Tuhan meminta kepada umatnya agar jangan sampai mengabaikan anak yatim piatu dan para janda. Mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi dan diperdulikan Tuhan. Hal itulah yang perlu diperhatikan umat Tuhan khususnya dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Misalnya apabila sedang menuai di ladang jangan berbalik menyabit apa yang sudah tertinggal di belakang. Atau ketika mereka memanen hasil kebun anggur mereka tidak perlu memetik sekali lagi. Apa yang tersisa akan menjadi hak anak yatim dan para janda serta orang-orang asing yang ada di daerah mereka. Tuhan mengingatkan bahwa dahulu umatnya juga pernah menjadi budak di negeri asing dan akhirnya ditebus Tuhan. Oleh karena itu mereka diminta untuk dapat memperhatikan orang-orang yang hidup susah dan menerita. Yud sekalian Tuhan senantiasa menunjukkan kasihnya dalam kehidupan kita. Alangkah indahnya jika kita juga bisa saling menolong dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Mari jangan hanya menikmati kasih Tuhan. Melainkan ingatlah untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada orang-orang susah dan menderita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.